Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama aku, Yaakob Kuelan. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bersama tentang sejarah Miss Dinar. Miss Dinar pertama kali dilakukan oleh seorang martir bernama Santo Tarsisius. Tarsisius merupakan seorang pelayan altar atau Miss Dinar pertama yang hidup di abad ketiga, pada zaman pemerintahan Kaisar Valerianus. Ia tinggal di Roma, negara Italia. Ketika berusia 10 tahun, ia biasa bersama ibunya mengikuti Missa Pagi. Pada masa itu, khususnya di Roma, merupakan masa penganiayaan bagi umat Kristiani. Siapapun yang percaya kepada Kristus, dan siapapun orang yang berani mengakui Kristus, maka ia akan disiksa dan diberikan hukuman berat oleh pemerintahan Kaisar Valerianus. Maka dari itu, orang-orang yang percaya kepada Kristus, tetap melakukan Missa Pagi secara sembunyi-sembunyi. Setelah memastikan semua tempat aman, Tarsisius mengetuk sebuah dinding batu, dan pintu itu merupakan pintu masuk untuk menuju ke tempat Missa Pagi berlangsung. Tempat ini biasa disebut Katakomba. Katakomba adalah sebuah ruangan atau jalan di bawah tanah yang biasanya digunakan untuk keperluan religius. Biasanya merupakan kuburan yang terletak di berbagai kota Kekaisaran Roma. Maka dari itu, orang-orang menggunakannya untuk secara sembunyi-sembunyi berdoa kepada Kristus, agar tidak ketahuan oleh tentara Kekaisaran Valerianus. Di dalam ruangan Katakomba, Missa Pagi tersebut dipimpin oleh seorang imam. Mereka bersama-sama merayakan perjamuan Tuhan. Santo Tarsisius amat gembira setiap kali menerima tubuh Kristus, dan ia mengabdikan dirinya untuk selalu membantu imam ketika memimpin Missa Pagi, yaitu dengan menjadi seorang Miss Dinar. Imam tersebut juga berkata bahwa kita jangan sampai melupakan saudara-saudara kita yang saat ini dipenjara. Nah, jadi teman-teman, saat itu ada beberapa orang yang dipenjara karena menunjukkan imannya kepada Kristus di hadapan tentara-tentara Kekaisaran Valerianus. Maka dari itu, imam berencana untuk memberikan komunikudus kepada saudara-saudara mereka yang saat itu sedang dipenjara. Imam tersebut juga menginfokan bahwa besok pagi, orang-orang yang dipenjara karena imannya akan Kristus akan dilemparkan ke tengah-tengah singa yang lapar. Mereka berharap sebelum mati dilahap oleh singa-singa itu, mereka ingin menyantap tubuh Kristus terlebih dahulu. Imam tersebut menawarkan siapa yang berani mengantarkan sakramen maha kudus ini kepada mereka yang saat itu sedang dipenjara. Mendengar pertanyaan tersebut, umat saling memandang ketakutan. Ya, sebenarnya sih awalnya pastor yang ingin mengantarkan komunikudus kepada orang-orang dipenjara, tapi umat justru melarangnya karena apabila pastor ditangkap, siapa yang akan memimpin misal selanjutnya. Akhirnya, Santo Tarsisius memberanikan diri untuk mengantarkan sakramen maha kudus kepada orang-orang yang dipenjara. Santo Tarsisius merasa sangat mampu untuk melaksanakan tugas ini. Sebenarnya, pastor dan umat yang hadir saat itu melarang Tarsisius karena Tarsisius saat itu masih kecil, berusia 10 tahun. Tapi dengan tekad yang kuat, Tarsisius meyakinkan kepada ibunya, kepada imam yang memimpin misal saat itu, dan juga kepada seluruh umat bahwa dirinya bisa. Tarsisius pun melakukan perjalanan melewati daerah Serdadu Romawi sambil memegang sakramen maha kudus yang dibalut dengan kain. Ketika Tarsisius melewati sebuah lapangan, disinilah hambatan terjadi. Disana ada sejumlah anak-anak yang bermain. Mereka teman-teman Tarsisius. Mereka mengajak Tarsisius bermain, namun ia menolaknya. Anak-anak bandel tersebut pun semuanya mendatangi Tarsisius dan melihat bahwa ia sedang memegang sebuah sakramen maha kudus. Mereka menarik tangan Tarsisius dan berusaha melihat apa yang sedang dipegang oleh Tarsisius. Tarsisius jelas tidak mau memperlihatkannya, karena itu adalah benda yang sangat kudus. Semakin kuat anak-anak bandel tersebut merebut apa yang dipegang oleh Tarsisius, semakin kuatlah Tarsisius untuk menahan sakramen maha kudus tersebut. Akhirnya, Tarsisius pun jatuh ke tanah. Anak tersebut pun mengambil batu dan melemparkan ke arah muka Tarsisius. Ia merajam Tarsisius dengan kayu, batu berkali-kali lipat. Beberapa menit kemudian, Tarsisius sudah tidak sadarkan diri. Tiba-tiba datanglah seseorang yang menghentikan kejadian tersebut. Ternyata suara tersebut berasal dari Serdadu Romawi yang telah bertobak. Mantan Serdadu ini ternyata mengikuti Tarsisius dari kejauhan. Ia berlari ke arah Tarsisius dan memeluk Tarsisius dengan penuh kesedihan. Ia menggendong Tarsisius dan mencoba berusaha membangunkannya dengan lembut. Tarsisius pun membuka matanya dan berkata, Tubuh Kristus masih ada di tanganku. Akhirnya, Tarsisius pun meninggal. Dan tugas mengantarkan Sakramen Maha Kudus dilanjutkan oleh Serdadu Romawi yang telah bertobak itu. Serdadu Romawi tersebut akhirnya berhasil mengantarkan Sakramen Maha Kudus ke tempat orang-orang yang dipenjara. Nama Santo Tarsisius pun akhirnya dijadikan sebagai seorang martir yang diperingati setiap tanggal 15 Agustus. Ia dikenal sebagai Pelindung Pultra Altar dan Penerima Komuni Pertama. Jadi teman-teman, sejarah Miss Dinar di seluruh dunia ini awalnya berawal dari Santo Tarsisius yang setia mengikuti Misa Pagi dan membantu imam melayani altar. Bertahun-tahun kemudian setelah kematian Santo Tarsisius, Miss Dinar pun kembali diaktifkan setiap ada perayaan liturgi. Pada awalnya, Putra Altar atau Miss Dinar biasa disebut Akolid. Yang bertugas sebagai Akolid adalah Frater. Bahkan selama masa pendidikan Frater, gereja katolik menganjurkan agar mereka menjadi Miss Dinar sebelum ditahbiskan menjadi imam. Kemudian setelah itu, gereja katolik pun mengisinkan umat awam atau umat biasa untuk menjadi Miss Dinar. Dengan catatan, harus laki-laki dulu yang menjadi Miss Dinar. Itulah sebabnya disebut Putra Altar. Kemudian setelah itu, gereja katolik mengisinkan perempuan untuk menjadi Miss Dinar. Makanya ada istilah Putra dan Putri Altar. Oke teman-teman, sekian pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Daaah! Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.